halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-temanku semuanya semoga selalu dalam lindungan ya Allah sebagainya dari dokter teman-teman pil kejala musim dingin ya ya nggak kuat dingin ya woleh rentengan nah ketok melorok oh ya Marnek ini untuk tiga hari saja dan saya mau minum satu nanti kalau nggak diminum ditanyain sama keren supaya sudah habis belum ya saya nggak pakai cintur karena udah mau tidur dilebuk nones dah tuh nggak sehat ya koror musim dingin itu walau 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 pokok musim dingin mau jaga kesehatan minum air unget yang banyak kalau bubuk itu saya tidak bisa maksudnya obat yang serbu itu saya tidak bisa ini obat yang pel-pel itu saya bisa masuk kurepnya tidak obat oh iya teman-teman sekarang kan peternakan sapi itu sudah dibuka kemarin ada video-video saya nah sebelum kalian masuk ke taiwan itu ya teman-teman apa namanya dipikir dulu maksudnya dengan biaya segitu ya dengan biaya yang tidak murah masuk ke taiwan itu pabrik peternakan itu semua biaya itu 50 juta ke atas ya teman-teman 50 juta ke atas ya jadi sebelum kalian masuk itu dipikir dulu uang segini dipakai usaha apa di Indonesia kalau bisa dipakai usaha gitu ya teman-teman jangan sampai menyesal ya udah masuk ke sini dengan gaji yang sekian potongan yang sekian gitu ya nah kemarin kan banyak banget yang tanya bu itu masuk apa namanya peternakan gimana gitu ada teman-teman di PT PT-PT Indonesia itu udah ada cuma di seleksi ya katanya itu semuanya di seleksi yang mau masuk PT Indonesia itu yang mau masuk peternakan itu di seleksi ya saya nggak tahu seleksinya bagaimana itu saya nggak tahu karena saya di sini singkat cerita berapa bu gajinya gajinya itu sama seperti di pabrik dan ada hari liburnya nggak hari minggu libur cuma kalau di peternakan itu dihitung lembur ya teman-teman nah jadi apa namanya kalau kalian mau masuk pabrik atau mau masuk peternakan ya dengan biaya yang segitu pokoknya sekali lagi dipikir dulu jangan pernah menyesal dan itu pun di sini ya masih ada potongan 6 bulan ya masih ada potongan 6 bulan dan kalau seandainya ada yang ngomong biayanya itu sekian gini-gini gitu kecil lebih maksudnya nggak sampai 50 juta itu kayaknya mohon maaf banget ya takutnya penipuan ya karena sepertinya di Indonesia itu yang peternakan dan pabrik itu biayanya ya mencapai 50-an ya nah kalau seandainya apa namanya mbak bisa masukin saya ke situ nggak ke Taiwan nggak bisa bisa masuk saya insyaallah bisa masukin cuma nggak lewat saya ya teman-teman nanti tak lewatin teman saya yang jadi penerjemah ya saya nggak bisa dan oh kemarin ada yang nanya gini apa namanya mbak aku mau ada job pabrik nggak gitu kalau job pabrik ada di teman saya ya bukan di saya ya saya cuma apa namanya membantu kalian ngasih ke orang ke teman saya kalau seandainya gini tapi saya nggak punya biaya kalau ke pabrik kalau nggak ada biaya jangan ke pabrik ya ke PRT aja untuk yang perempuan ya teman-teman dan apa namanya karena kalian bayarnya itu bukan di saya dan bukan di teman saya saya nggak pernah minta biaya untuk ke kalian ya ingat itu saya nggak ada nah kalau seandainya kalian mikirnya bu basah ngambil untungnya banyak tidak itu sampean-sampean itu bayarnya nggak di saya bayarnya itu di PT di PCTK nya sana bukan di saya dan teman saya itu bukan ya teman-teman nah kalau seandainya kalian itu bayar sampai 50 juta ke saya saya mending apa namanya kerja nyari orang gitu aja cepat suge iopora halo sahrabel gimana aku ingat nanti yang yang itu yang mau proses tak lewatin di sahrabel channel karena sahrabel channel itu yang mengurus visa ya teman-teman bukan saya dan kalau pabrik itu bayarnya bukan di saya dan di sahrabel itu bukan itu bayarnya di sekolah di PT di PCTK nya teman-teman bukan di kita kita itu enggak tahu apa apa ya nah berapa gaji bu Pesek di peternakan gaji saya di peternakan itu adalah 24.000 NT ya teman-teman ya 24.000 NT itu tapi saya belum lembur nah tapi karena saya disini sudah lama jadi majikan itu nambahin saya ya teman-teman enggak 24.000 NT ya itu yang baru datang atau gimana saya enggak tahu karena setiap peternakan itu berbeda dan setiap majikan itu berbeda ya teman-teman enggak sama tergantung saya enggak ngomong saya napsinya baik ya tapi saya selalu bersyukur dan Alhamdulillah saya mendapatkan lebih dari gaji apa namanya yang pemerintah cantumkan di PK ya maksudnya di surat lembaran itu kan ada kita dari agensi itu 24.000 teman-teman tapi masing-masing saya nambahin saya ya ini saya enggak bisa ngitung satu persatu karena saya tuh enggak bisa ngitung uang ya ininya licin banget nuna nuk ngitung buik aku ya udah sampai disini udah masa udah jelas penjelasannya ya saya kalau mau apa namanya job PRT itu bisa inbox saya waktu itu kan udah pernah toh apa namanya facebook saya udah santumin disitu pse gendut ya pse gendut disitu bisa inbox saya dan pabrik juga bisa kayaknya saya belum bisa belum tahu PT mana yang bisa proses peternakan ya teman-teman saya belum bisa kalau seandainya mau tanya tentang kalau yang udah di PT udah sekolah bu saya udah di PT tapi mau ke peternakan bagaimana silahkan inbox nanti cerita peternakan kui dan maksudnya setahu saya saja pengalaman saya disini karena setiap kandang juga beda cara untuk ngurus sapi untuk bagaimana pekerjanya karena setiap majikan punya keinginan sendiri sendiri nanti takutnya saya ngasih tahu ke kalian nanti terus kalian udah kerja di peternakan lain kok enggak sama dengan ceritanya bu saya begini setiap kandang setiap peternakan itu enggak sama dan kandangnya itu modanya juga enggak sama ada yang semua kandang itu disemprot pakai air nyala sendiri ada yang pakai manual pakai tangan ada yang dikeruin ada yang pakai porklip itu bermacam-macam teman-teman cuma kalau disini itu semuanya pakai listrik semua pakai elekt maksudnya semua pakai mesin ya retongnya disitu kotoran kan kandangnya sini ada dua yang satu pakai semprot air yang satu nyala sendiri keretanya ya tapi setiap kandang itu berbeda ya teman-teman nanti kalau seandainya kalian udah ceritain udah ada beberapa orang yang ingin spoke ke bu ya tapi enggak semuanya gitu terus mbak disana ada ngarit enggak ada ngarit itu ada cuma enggak semua kandang itu punya sawah jadi enggak semua kandang itu ngarit ya teman-teman ya gitu nah cukup sampai disini gajinya berapa bu base sepil gaji di peternakan adalah 24.000 itu belum lembur kalau udah lembur itu lebih ya teman-teman gitu ya cukup sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat dari bu base pokoknya mohon maaf banget bila ada kata-kata saya yang salah karena manusia enggak pernah luput dari dosa ya teman-teman dari kilak terima kasih